Altaf, dengan kecepatannya dua orang menjaga Altaf, 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 coba lewati, Altaf, oh, berbahaya, masih bisa ditepis, sikat, oh, Rio, 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 hampir tadi Rio. Sulit dipercaya, peluangnya sudah sangat terbuka, 90% boleh dibilang tadi, Rio tinggal mengeploskan bola dengan kaki kanannya, tapi masih juga terbentur oleh blokade pertahanan dari Madura United. Akseras dari Altaf ini, sampai ke garis akhir ya, kita lihat. Ini dia, ke licin sekali Altaf, bisa hindari pengawal di Reva, di bola memantu, dan, oh, sulit. Mesidoro, uh, sekali itu dia pemirsa ya, Rio, 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 cepat sekali, Mesidoro, masih Mesidoro, dan, ah, selalu memaksakan diri, kembali diperlihatkan oleh Mesidoro, padahal ada dua pemain yang sudah dalam posisi bebas, ada Zanadim tadi yang sudah meninta, dalam sudut pandang yang sudah terbuka untuk dia bisa eksekusi, tapi Mesidoro melakukan eksekusi langsung, yang sayangnya, kita lihat masih terlalu lemah. Terlalu lemah, betul sekali. Mesi masih bisa diyamankan oleh Miss Warsaputra. Ancaman belum sekumunnya selesai dari Persisolo untuk mencoba lagi peruntungannya. Mesidoro yang menghadapi bola, set pieces, untuk melihat apakah Jemir juga Hapabayu ini ada ketak penalti. Ini dia, satu peluang lagi. Serepah pojok, Mesidoro, sudah dilakukan pemirsa, satu sundulan, berbahaya Rodriguez. Wah, lagi-lagi bisa ditutup ruang tembaknya, UK. Ini dia, Miss Warsaputra yang berkali-kali melakukan penyelamatan ke Bilang. Luar biasa memang ini. Kalau ada man of the match pertandingan selesai di menit ini, win mungkin Miss Warsaputra yang terbaik. Bagaimana dia antisipasinya, posisinya juga selalu pas. Oh, empat rebosan, coba dikejar kali ini. Mesidoro, Mesidoro, Mesidoro! Go, 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 go. Mesidoro dengan ketenangannya pemirsa. Sebuah umpada sangat baik sekali. Ada satu kesalahan dari Fahruddin dalam mengobrol bola. Dan ketenangan Mesidoro mampu menceploskan bola ke galak lewat tenjara dengan kaki kirinya. Versi Solo, unggul 1-0. Ya, luar biasa ya. Kita lihat tadi balung disarakatnya. Upaya terus dilakukan, rusak terus mereka perbuah untuk bisa menggongkar pertahanan dari Magruder. Akhirnya di menit ke-80, ataupun ke-79 tadi, dapat umpan vertikal dari ketertahanan. Dan Jemerson tampaknya melakukan bola vertikal. Dan bola itu melengkung, mendatangi Mesidoro dengan kecepatannya. Dan dia bisa melakukan perbuah dengan baik. Dan eksekusi yang begitu dingin, akhirnya persi bisa membuka skor di akhir pertandingan ini. Kita lihat bagaimana duel terjadi dan... Nanyus! Langsung menyayat sisi kiri dan bawah gawang dari Miss Osa Kutra. Kita bagaimana umpannya, Win? Ya, memang karena pressing ya. Pressing juga yang gangguan juga yang diberikan. Kembali kita lihat umpan panjang kali ini, Bu Mirsa. Wah, luar bahaya. Coba diganggu lagi oleh Rodrigos. Samso Laris! Hati-hati ini dia masuk ke Samso Laris. Betul-betul mampu meningkatkan intensitas dan juga peluang berbahaya dari persis Solo. Ya, dan kali ya, Rodrigos memberikan space ya untuk Samso tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.